Intro Pelatih Madura United, Fabio Lefunde, sepertinya memiliki ambisi khusus di Laga Kontra Persib Bandung. Fabio mengatakan Laga Kontra Persib di Stadion Ratu Pamelingan merupakan pertandingan sangat penting untuk dimenangkan oleh Madura United. Bagi Fabio, Partai Kontra Persib Bandung ibarat final bagi kedua tim. Pasalnya hasil di Laga ini dapat memperbesar peluang untuk tetap berada di papan atas kelas main Liga 1. Demi mendapatkan poin sempurna di kandang sendiri, pelatih asal Brazil itu mengatakan tim Madura United sudah melakukan persiapan secara matang. Bahkan motivasi tim Madura United juga dalam level yang baik karena akan didukung supporternya secara langsung demi memutus tren positif Persib yang tidak terkalahkan di 10 laga terakhir. Persiapan kita bagus, untuk menghadapi pertandingan ini kita senang bisa kembali lagi main di kandang di depan para penonton kita. Demi memuluskan tujuan dalam meraih poin sempurna, Fabio menaruh harapan agar supporter bisa memadati Stadion Ratu Pamelingan di Laga nanti. Dengan demikian, langkah Madura United dalam meraih poin sempurna akan lebih ringan berkat dukungan dari kacong mania. Harapan kita tentu penonton bisa penuh dan tim bisa luar biasa main dan semangat tuntasnya. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komite Eksekutif PSSI. Boboto sekaligus pengamat hukum sepak bola Ekonur Cristianto mengatakan apabila nantinya Teddy terpilih sebagai anggota ESKO PSSI, maka harus mengundurkan diri dari kepengurusan Persib Bandung. Bahkan pria yang karib di Sapa Ekonur Maung itu lebih berharap Teddy fokus mengurus tim Persib daripada menjadi ESKO. Saya berharap dia fokus di Persib. Ekonur mengatakan selama menjabat Direktur Utama Persib, Teddy telah menunjukkan kinerja positifnya. Salah satunya ialah membuat aturan penjualan tiket online yang kini sudah berjalan. Meski sebelumnya regulasi tersebut mengundang banyak penolakan dari Boboto, namun kini pengunjung stadion bisa merasakan manfaatnya. Supporter jauh lebih nyaman dan aman ketika menonton di stadion. Namun apabila nantinya Teddy benar-benar terpilih sebagai ESKO PSSI periode selanjutnya, Eko meminta Teddy untuk melepas jabatannya di Persib Bandung. Sebab menurutnya mengurus Persib Bandung perlu keseriusan dan kefokusan, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau dia ESKO, saya berharap dia melepas yang di Persib. Fokus pilih, Persib apa ESKO? Harus fokus kalau di Persib. Itu pilihan dia. Kalau dia ESKO kepilih, ia harus lepas yang di Persib. Tuntasnya. Persib Bandung tidak ingin melewatkan laga kontra Madura United secara cuma-cuma. Pada laga yang akan digelar di stadion Ratu Pamelingan ini, Persib Bandung ingin menutup dengan kemenangan. Pemain bertahan Persib Bandung, Rahmat Irianto, menjelaskan kesiapan timnya cukup baik usai melewati masa persiapan selama di Bandung. Tentunya, di dalam masa persiapan itu, rekan timnya sudah sangat memahami keinginan dari Luis Mia untuk diaplikasikan ke dalam pertandingan. Terlebih lagi, Persib dalam lawatannya ke markas tim Madura United memiliki target yang cukup tinggi, yakni melanjutkan tren positif. Sehingga, secara otomatis laga tersebut harus ditutup dengan kemenangan demi mencapai target tersebut. Tentu persiapannya yang paling penting adalah bagaimana kami bermain dengan bekerja keras. Dan apa yang diinginkan oleh coach Luis Mia bisa kita terapkan dengan baik. Dalam meraih target tinggi, Rian menyadari bahwa hal itu harus dilalui dengan kerja keras. Rian menegaskan semua pemain Persib sudah sepakat untuk menunjukkan etos kerja positif guna menaklukkan Madura United di pertandingan nanti. Kita akan melawan tim yang mempunyai komposisi pemain baik, punya kualitas yang baik. Jadi kita akan bekerja keras untuk pertandingan nanti dan menjadi lebih kebaik tuntasnya.